disini kurang begitu nanti hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya ya teman-teman dan dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar bareng lagi dengan cara membuat bonsai dari bahan bonsai sisir ya teman-teman sisir ini terbilang sangat bandel termasuk bandel ya teman-teman dibanding lainnya sama seperti serut dan untuk program sisir biarpun kita potong ya teman-teman nanti akan tumbuh tunas baru itu kita olos dia bisa membesar lagi teman-teman tidak seperti yang lainnya Oke sebelum itu kita habiskan duri dan daunnya ya teman-teman untuk mempermudah kita saat pengawatan nanti Oke teman-teman akhirnya selesai purming juga menghabiskan duri-duri diri panjangnya dan pohon ini itu mempunyai eh dua muka ya teman-teman ya dari sini bila kita lihat dari sini juga enak sebenarnya dan bila kita lihat dari sini ya teman-teman ya itu juga enak teman-teman Oke kita kawat aja dulu ya nanti kita eh menentukan mukanya nanti saja sebetulnya saat pengawatan kita harus menentukan muka dulu ya teman-teman ya ini masalahnya dari mana-mana itu enak dari sini juga enak dari sana juga enak gitu teman-teman jadi setelah saya pikir-pikir eh untuk bagian depannya tetap saya pilihkan disini ya teman-teman karena untuk bagian mahkotet nih condong kedepan sini dan saat penanaman dulu kemarin itu saya juga menerapkan di bagian sini ya teman-teman saya lupa dengan kondisi akarnya seperti apa jadi waktu penanaman itu pasti benar waktu penanaman itu pasti saya lihat sepertinya dari sini untuk ini kalau dari sana yang sini terlihat eh tangan pertama ya teman-teman dan apabila dari sini ini terlihat seperti background nantinya dan ini tangan pertamanya dan terlihat kawatnya sudah masuk ke dalam ya teman-teman selanjutnya kita pasang kawat yang perlu dikawat ya teman-teman dan ini sebagian belum perlu dicobot untuk kawatnya jadi saya langsung saja untuk sisir harap hati-hati untuk di bagian pangkal tunasnya ya teman-teman sisir biasanya di pangkal tunas itu rawan sekali matah ya teman-teman tapi bila di batang bagian batangnya itu lumayan lentur sih menurut saya tapi juga perlu diperhatikan perlu hati-hati juga untuk menepukannya ya teman-teman ini adalah sisir usia ground lumayan cepat ya sekitar 10 bulan ini teman-teman kurang lebih dan ini sengaja saya tidak naikkan mode untuk menambah cabang-cabang baru karena ini masih banyak yang belum cukup ya teman-teman untuk merapatkan bagian rantingnya dan untuk pembesaran cabangnya juga kurang besar sedikit oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan tentunya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi oke selamat menonton ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman akhirnya selesai juga untuk pengawatan teman-teman mungkin ini nanti akan saya rimbunkan dulu ya teman-teman untuk perapatan rantingnya ini nanti akan kita ambil cabang lagi ya teman-teman dan masih ada beberapa lagi yang perlu pembesaran seperti yang ini ini perlu pembesaran juga ya teman-teman ya dan kenapa saya kawasan buji ini ini untuk memilih bagian depan disini ini seperti ini teman-teman ya ini jadi untuk kawasan kita pilih mahkota itu yang condong ke depan ya teman-teman ya dan dan kedua itu akarnya akarnya pun mendukung bagian sini ya teman-teman mungkin ini belum terlihat dan bagian sini ini kalau kita pakai bagian sini juga bagian backgroundnya juga ada ini nanti kita nanti saya rapikan agar tidak besar seperti ini ya teman-teman juga terlihat mati sebelah ini nanti bisa kita buat keringan oke oke begini pengawatannya ya teman-teman untuk membuat bonsai jadi apabila kita lihat tidak terlihatan semrawut ya teman-teman saya menggunakan cara ini teman-teman dari cabang satu ini tadinya ada cabang saya buang ya teman-teman saya ambil cuman satu dari satu cabang ini cuman mecah jadi tiga teman-teman ini satu sini satu begitu ya teman-teman jangan kita pakai semua untuk melapatkan daun itu salah teman-teman apabila rantingnya itu susunannya bagus nanti untuk daunannya juga akan bagus dengan sendirinya ya teman-teman ya bagian depan sini juga bagus sebenarnya teman-teman bagian depan sini juga bagus seperti ini ya teman-teman tampak depan dilihatnya karena ini terlalu pendek dari tanah ya lihat kita dari atas-atas ini kurang begitu nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati